Halo guys kembali lagi di channel kebosku dan kali ini saya mau bikin box miniscope 4 inci double plus Twitter ya guys dan untuk alat dan bahannya ini saya pakai bahan multi-black setebal 9 mili atau 8 mili ya guys nah seperti ini multi-blacknya kemudian untuk alat-alatnya ini saya pakai alat-alat yang cukup sederhana saja ya guys nah seperti yang kalian lihat di depan ini ini ada por buat ngelubangin nah seperti ini kemudian untuk alat lainnya ada penggaris biasa seperti ini ini juga sama penggaris biasa kemudian gergaji potong biasa palu penggaris siku gergaji ukir ini namanya gergaji ukir atau gergaji pentang ya guys nah ini buat ngelubangin kecil-kecil seperti ini dan untuk mata gergajinya ini kecil ya guys nah seperti ini nah seperti ini kalau untuk ukurannya saya juga kurang paham pokoknya saya beli yang kecil seperti ini dan untuk bahannya ini sudah saya potong-potong seperti ini ya guys dan sudah saya gambar nah untuk motongnya pakai gergaji potong biasa seperti itu untuk motong persegi seperti ini dan untuk masalah ukurannya nanti bakal saya jelaskan di potongan video nanti kalau pokoknya sudah setengah jadi ya guys biar gampang dimengerti dan mudah dipahami guys dan sebelum video pembuatannya dimulai jangan lupa dukung terus channel logobosku ini dengan cara subscribe like dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur box on system atau box on system guys oke terima kasih guys oke kita lanjut untuk proses pembuatan box minisku 4 inci double plus twitter ini guys selamat menikmati 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 Hai dan bawahnya ini nah bagian atas ini dari sini sampai ke sini ini 20 cm guys ini juga sama 20 cm kemudian untuk papan yang ini dari sini sampai ke belakang sini ini dua 17 cm nah ini 17 cm nah dari sini sampai sini tuh 17 cm kemudian yang ini nah ini dari sini sampai ke sini ini 20 cm 20 cm kemudian untuk bagian belakangnya ini total keseluruhannya 27 cm jadi kita kurangin dua ketebalan triplex untuk bagian belakangnya total keseluruhannya tingginya 27 cm kita kurangi dua ketebalan triplex nah untuk tingginya dari sini ke sini ini 29 cm sama seperti yang saya sebutkan lagi papan yang berdiri semuanya 29 cm nah untuk panjang dan lebarnya sudah saya sebutkan tadi ya guys kemudian untuk jaraknya ya guys untuk jaraknya papan speaker ini dari depan sini sampai ke sini ini dua cm ya guys dua cm untuk jaraknya nah untuk jarak lubang anginnya ini ini sisanya ya guys sisanya sisanya total keseluruhan tadi nah ini sisanya buat lubang angin seperti ini seperti itu nanti kalau kalian buat ukuran sama persis seperti ini pastinya juga persis seperti ini ya guys asalkan hat-trick black multi-blacknya ketebalannya juga sama 9mm atau 8mm kalau lebih tebalan pastinya lubang anginnya ini pasti lebih kecil ya guys karena terlalu tebal nah seperti itu kemudian untuk papan yang ini untuk papan yang samping ini ukurannya dari sini sampai ke sini ini panjangnya 27 cm kemudian lebarnya 20 cm jadi 27 cm x 20 cm nah seperti ini nanti jadinya tinggal kita tutup bagian samping ini sama kita kasih penyangka depan pertama bawa-bawanya ya guys nah seperti itu untuk ukurannya saya rasa sudah jelas dan semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang mau membuat box seperti ini ya guys dan semoga bermanfaat guys kita lanjut untuk proses selanjutnya penutupan bagian atasnya ini guys oleh pompa menyebabkan jaganet banget kita lakukan satu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!